Sementara itu saudara, menyikapi tingginya angka kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, vaksinasi secara massal pun dilakukan. Sebanyak 4.000 dosis vaksin COVID-19 disiapkan dengan target pekerja Pura Group Pralansia atau pekerja yang berusia di atas 50 tahun. Vaksinasi COVID-19 secara massal bagian dari percepatan vaksin di Kabupaten Kudus yang diperuntukkan bagi para pekerja Pura Group Pralansia dan keluarga ini berlangsung mulai tanggal 12 hingga 17 Juni 2021 kerjasama antara Kementerian Kesehatan, Pemerintah, Kabupaten Kudus, dan Perusahaan. Nantinya akan ditambah sebanyak 15.000 dosis vaksin dengan target pekerja dan keluarga usia di bawah 50 tahun dan rencananya akan dimulai minggu depan. Pelaksanaan vaksinasi secara massal ini juga akan ditinjau secara langsung oleh Panglima TNI dan Kapolri. Jadi untuk periode ini sampai dengan hari ini itu target kita adalah 4.000 vaksin nanti tereksekusi. Kemudian penerimanya ini kita prioritaskan untuk karyawan yang pralansia termasuk dengan keluarganya. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan sektor swasta dalam program vaksinasi COVID-19 secara massal ini diharapkan bisa mengurangi lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus. Selain itu juga bisa menjadi contoh bagi industri dan organisasi lainnya di Kabupaten Kudus.